Pasar Kumbasari sempat menjadi pusat oleh-oleh tersohor yang banyak dikunjungi wisatawan. Namun seiring berjalannya waktu, terlebih di tengah masifnya keberadaan toko oleh-oleh modern, pasar ini mulai meredup, terutama saat pandemi COVID-19 yang lalu sempat membuat pasar ini mati suri. Kini maruah pasar Kumbasari mulai dikembalikan. Dan selain penataan fisik yang sudah dilakukan Pemko Denpasar, saat ini juga penataan non-fisik diselenggarakan. Mulai dari edukasi pedagang termasuk dirancangnya kerjasama dengan pihak terkait untuk mendatangkan kunjungan ke pasar yang bersebelahan dengan pasar Badung ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Ninyoman Sri Utari mengatakan, untuk mengembalikan pasar Kumbasari kembali menjadi pusat oleh-oleh incaran wisatawan, diperlukan peran bersama, baik dari pemerintah daerah, pedagang, dan stakeholder terkait lainnya. Pedagang sudah harus berbenah untuk dapat bersaing dengan pasar modern. Termasuk penataan barang dagangan agar tertata rapi. Demikian, dalam hal pelayanan, pedagang harus ramah. Pihaknya juga mengaku melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kunjungan ke pasar Kumbasari. Pertama, mengajukan kerjasama dengan Perindo agar setiap kedatangan kapal pesiar bisa mengajak tamunya ke pasar Kumbasari. Selanjutnya, Pemkot juga mendorong setiap peserta kunjungan akan mengarahkan kunjungan ke pasar Kumbasari. Bisnis Bali melaporkan.